Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Saya mau bikin video pemasangan infus lagi ya Jadi di video yang dulu sebelumnya juga sudah pernah Tapi ini saya buat lagi ya Biar tambah komplit aja seperti itu Ini infus baru ya masih kosong belum ada tindanya Ini masih lurus semua seperti ini ya Nanti kita potong-potong Sesuai ukuran Dan ini karetnya juga Plus kene L dan juga Ini yang masuk ke gatrit ya Oke seperti apa cara membuatannya Atau cara pemasangannya Karena itu teman-teman simak terus videonya sampai dengan selesai Oke yang pertama teman-teman Tempelkan dulu infusnya ini Tabung infusnya ini di sebelah kanan di sebelah sini ya Menggunakan lim lilin seperti ini ya Jadi dipakar saja sampai meleleh Nanti dioles-oleskan disini ya Seperti ini ya Kemudian ditempelkan saja Di pegang dulu jangan langsung dilepas ya Sampai lemnya lumayan kuat lah ya Kira-kira saja teman-teman Oke saya kira ini cukup Kemudian kita lem lagi sebelah kanan Kiri atas juga ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini setelah lemnya Saya rasa cukup ya Jadi pertama ditempelin di tengah lemnya Kemudian kanan kiri dan juga atas Oke teman-teman setelah infusnya ini terpasang Selanjutnya kita melubangi ketret ya Ini nanti ketretnya dipor Terlebih dahulu ya Dua-duanya Terima kasih telah menonton! 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 akhirnya tadi jangan sampai terlalu lebar jadi cuma satu kali masuk udah ambil jangan diperlebar lagi ya walaupun nanti memasukkan karetnya ini susah tapi nanti hasilnya akan lebih perfect atau lebih sempurna ya jadi nggak bocor ini masukkan karetnya memang susah karena lubangnya sempit ya tapi memang seperti itu bagusnya kalau lupanya dilebarin nanti hasilnya bisa bocor nah setelah dikasih karet seperti itu ya kemudian kita menentukan jalurnya ini ya jadi yang sebelah mana yang merah sebelah mana yang hitam saya lihat dulu berarti ini merah yang saya tandai seperti ini ini yang merah kemudian berikutnya kan sesuai warna ini hitam kuning dan biru ini merah hitam kuning dan biru kita tinggal lurutkan saja disini ya yang kedua hitam berarti saya yang pertama dulu merah merah dulu merah dulu kelihatan nggak teman-teman saya pasang tuk yang warna merah terlebih dahulu yang ini kan hitam tapi sitam kuning saya pasang yang warna kuning saya pasang yang warna kuning kuning itu yang sebelah kanan ya di getrit ya ini kuning dan yang sebelah kiri ini biru oke dipotong sesuai ukuran ya tadi yang saya potong itu yang selang ke kuning ya jadi di kira-kira saja oke selanjutnya yang biru biru ini yang paling atas ya kayak gini masih ada lepihan ya jadi dipotong sedikit seperti itu baru dipasangi kena kena L dan yang terakhir adalah yang hitam ini juga kelebihan ini juga dipotong lalu dirapikan seperti ini kemudian untuk infus sistem infus seperti ini pakai selang jadi kita harus memotip sedikit rumah keteritnya seperti ini jadanya salin kita ambil ini ya yang ada biru ini terus di sini dibor ya kalau tidak punya board disolder juga bisa yang penting jadi ada lubangnya seperti ini setelah itu disempurnakan menggunakan cutter kalau langsung menggunakan cutter cutternya tidak kuat oke hasilnya seperti ini kemudian dipasang kembali kemudian selangnya di atas seperti ini ini masuk ke tengah kemudian ini ke pinggir sebelah kiri kemudian kita tarik sampai ke ujung sini kemudian kita lem di sebelah tengah sini seperti biasa menggunakan lem gelip kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati oke tadi saya keringkan terlebih dahulu lemnya dan sudah saya kasih lem lagi di atasnya ini masih sedikit basah belum begitu kering kemudian setelah itu akan saya kasih isolasi hitam kemudian 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 dan kemudian jadi jadi buat serapi-rapinya ya temen-temen kalau bisa lebih rapi lagi lebih bagus oke ini sudah luas ke kanan dan ke kiri kemudian disebelah sini kita kasih isolasi biar ini nggak mudah lepas kemudian ini diatur seperti ini lalu kita lem lagi di sebelah sini sama menggunakan lem lilin juga oke temen-temen selanjutnya tinggal mengisi tinta ya sesuai dengan warnanya saya mulai teri hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seni cupus diisi tinta penuh ya selanjutnya tinggal di alirkan ke notednya caranya dengan menggunakan sertikan yang sudah dimotif seperti ini jadi dari ujungnya menggunakan selang karet seperti ini seperti ini selang karet saya mengambil dari printer bekas di dalam printer bekas ini ada selang seperti ini saya mulai dari warna hitam terlebih dahulu jadi ketika ini saya ambil otomatis tintanya akan jalan bukan mengalir ini terlihat dia jalan hanya saja jalannya akan lambat jadi kita tarik menggunakan sedotan ini biar lebih cepat seperti ini ini sudah sampai ujung sini tinggal diambil langsung masukkan ke gadgetnya lanjut yang warna kuning terbatas sehingga beriera berasal 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 oke teman-teman untuk pemasangan inkus ini sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati